Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada Senang sekali saya Rizki Nurilmi dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa Sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya Intro Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP DKPP telah memutuskan Komisi Pemilihan Umum melanggar sejumlah kode etik penyelenggaraan pemilu Salah satunya dalam pembukaan kotak suara Komisi Pemilihan Umum diputuskan bersalah karena telah melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu Hal tersebut disampaikan dalam sidang putusan yang dibajakan oleh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Falina Singka Sobekti Dalam laporan putusannya sejumlah pelanggaran kode etik ditemukan Di antaranya pembukaan kotak suara Pembolehan penggunaan KTP bagi yang belum terdaftar Dan bahwa aslum mengabaikan dan diam terhadap temuan pelanggaran Dengan putusan itu DKPP akan memberikan sanksi terhadap ketua dan komisioner KPU Tim TVMU memberitakan dari Jakarta Dalam sidang pembacaan keputusan terkait pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dalam putusannya Memberhentikan sejumlah ketua dan anggota KPU dan bawaslu di beberapa daerah Di antaranya KPU Dogiai, Papua, dan KPU Serang, Banten Tahapan sidang pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu Diagendakan pembacaan keputusan terkait sejumlah perkara yang diadukan para pemohon Dalam putusannya, DKPP memberhentikan sejumlah ketua dan anggota dari KPUD Yang dinilai telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu Ada 9 orang yang diberhentikan oleh DKPP Di antaranya 7 komisioner KPUD dan 2 panwaslu daerah 7 komisioner terdiri dari 5 KPUD Dogiai dan 2 KPUD Serang Untuk komisioner KPU Serang diberhentikan terkait pelanggaran kode etik pelaksanaan pemilu legislatif Binti Fimu memberitakan dari Jakarta Meski di depan gedung kementerian agama dipenuhi masa Prabowo Suasana sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu tetap berlangsung aman dan kondusif Sidang etik penyelenggaraan pemilu dilaksanakan di gedung kementerian agama Republik Indonesia Masa pendukung Prabowo penuhi sekitar halaman gedung kementerian agama Dan menyuarakan orasinya untuk mendukung Prabowo-Hatta Masa pendukung Prabowo terdiri dari Gardu Prabowo, Brigade 08, PKSD Juga ada beberapa partai yaitu PKS termasuk Gerindra Masa datang dari arah patung kuda menuju gedung kementerian agama sekitar pukul 11 siang Dalam sidang putusannya, Komisi Pemilihan Umum bersalah dalam pelanggaran kode etik selama penyelenggaraan pemilu Dengan adanya keputusan itu, sejumlah komisioner KPUD dikenai sanksi pemberhentian tetap Seperti KPUD dari Dogiay dan Serang Selama sidang berlangsung, sekitar 1.992 personil keamanan dikerahkan guna mengkondusifkan suasana di luar sidang Tim keamanan yang diterjunkan antara lain dari Satgas Polres 92 personil Satgas Polda 500 personil, Mabes Polri 400 personil, TNI 100 personil, serta Satpol PP yang dibantu kesehatan DKI 100 personil Rizki Nurul Ilmi, Rizwan M. Din memberitakan dari Jakarta Pemirsa terima kasih masih bersama kami di berita dan analisa Pendapat beragam dikemukakan oleh sejumlah pakar hukum tata negara Terkait keputusan yang akan diambil Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu Presiden kali ini Hal ini merujuk kepada fakta persidangan dalam mengungkap sejumlah kecurangan yang dinilai terstruktur, sistematif, dan masif Tahap akhir dari serangkaian prosesi hukum sengketa perselisihan hasil pemilu atau PHPU sedang berlangsung hari ini Di mana Mahkamah Konstitusi akan menetapkan hasil keputusan terkait perkara pilpres tersebut setelah menggelar persidangan beberapa pekan terakhir Beragam pendapat pun disampaikan oleh sejumlah pakar hukum tata negara tanah air Dalam menganalisis keputusan yang diambil oleh para hakim Mahkamah Konstitusi hari ini Di mana ada yang berpendapat hakim akan memutuskan dengan dalil kontekstual hingga landasan-landasan hukum yang bersifat tekstual Di samping itu para pakar juga menilai MK akan menolak keputusan pemohon Dan ada juga yang berpendapat bahwa MK akan memenangkan gugatan dari pemohon Berikut beragam pendapat yang disampaikan oleh para pakar hukum tata negara tanah air Yang diantaranya Margarito dari Universitas Herun Ternate dan Zainal Arifin Mukhtar dari Universitas Gajah Mada Tapi akhirnya memang saya setuju dengan yang sangat tergantung pada pada sudut mana Pada paradigma mana Mahkamah Konstitusi berada Sekadarkah melihat pemilu ini semata dan hanya itu Yang diperolehan angka-angka bagaimana cara memperolehan bagaimana cara memilih diselerakan Kalau mereka tidak perlu, Anda juga tidak bisa beritahu apa Kalau mereka putus beritahu, kita mau bikin apa lagi Tidak ada jalan lain yang bergantung Begitu sebuah ini Kita serahkan kepada mereka, kita percaya kepada mereka Kalau melihat soal konstitusionalitas ya sangat bergantung akhirnya keyakinan para hakim Apakah melihat bahwa kesalahan 1, 2, 3 itu bisa mengubah konstitusionalitas pemilu secara keseluruhan Ataukah memang yang dimaksud konstitusional itu adalah konstitusional relatif Tidak harus 100% Dan ya ada kecurangan 1, 2, 3, ya tapi doesn't mean merusak pemilu secara keseluruhan Nah itu tergantung hakim Nah saya berpikir bisa jadi putusannya akan menolak Bisa jadi kalau konstitusionalitas berarti dia akan mengabulkan dan mengulang di seluruh daerah Atau bisa juga dia meminta mengulang di beberapa tempat yang secara nyata ada kecurangan Pada kesempatan sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menilai bahwa Keputusan yang diambil MK kali ini berpeluang bagi kedua kubu yang bersengketa Memenangkan perkara perselisihan hasil pilpres tergantung pembuktian dari masing-masing pihak Itu juga bisa menyusun logikanya sendiri Yang bila mana bertentangan dengan logika hakim tentu akan jadi problem Artinya kalau hakim itu main-main itu bisa akan ketahuan Karena masyarakat itu sudah melihat secara transparan persidangan Sebab itu bagi saya ya kita tunggu aja putusan hakim Dan menurut saya ya kedua-duanya berpeluang lah untuk menang Iya itu tinggal tergantung pada siapa yang paling bisa membuktikannya Terkait hasil yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi kali ini Para pakar hukum Tata Negara juga kembali menegaskan Bahwa keputusan yang dikeluarkan MK bersifat final dan mengikat Untuk itu masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini Dihimbau untuk bijak dalam menyikapi keputusan tersebut Iksan Marsa Maya Permatasari memberitakan dari Jakarta Ketegangan sempat terjadi jelang putusan persilisihan hasil pemilihan umum Atau PHPU di Mahkamah Konstitusi Ada oknum menyusup pada Masa Prabowo hingga terjadi keributan Ketegangan terjadi di kerumunan Masa Pro Prabowo Akibat ada oknum pendemo yang diduga sebagai pencopet Kendati begitu sedikit babak blur oknum itu diamankan oleh petugas kepolisian Demo pasca putusan persilisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Di Mahkamah Konstitusi atau MK hingga kini terus berlangsung Pendemo itu diantaranya dari Ormas Laskar Merah Putih Gardu Prabowo dan Ormas Anak Tentara Dalam kesempatan itu sang orator terus meyakinkan Bahwa pasangan Prabowo-Hatta bakal menang di gugatan MK Oleh sebab itu pendemo mengancam jika ada penyusup apalagi dari pihak lain Maka tidak segan-segan akan diamankan Bahkan jika perlu ada pembakaran Kendati begitu pengamanan terus dilakukan oleh pihak kepolisian Dengan mengerahkan ribuan personil Dan perlengkapan pengamanan diantaranya water cannon, barakuda, dan kawat berduri Sekedar diketahui jelang pengumuman sengketa PHPU di MK Masa Prabowo dari berbagai daerah penjuru tanah air yang jumlahnya puluhan ribu Akan mengepung gedung MK Deddy Muhsoni memberitakan dari Jakarta Terima kasih telah menonton Ya pemirsa terima kasih masih bersama kami di berita dan analisa Usai pemecatan tiga anggota Golkar yang terdiri dari Agus Gumirang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Pumpida Hidayatullah Menuntut 1 triliun kepimpinan Partai Golkar Abu Rizal Bakri Pemecatan yang dilakukan Partai Golkar terhadap tiga kader Partai Golkar berbuntut panjang Ketiga kader yakni Agus Gumirang Kartasasmita, Nusron Wahid, Pumpida Hidayatullah Tak hanya menolak pemecatan Mereka juga menuntut Abu Rizal Bakri 1 triliun Karena melakukan pencemaran nama baik dan kebohongan publik Seperti yang dijelaskan oleh Agus Gumirang Menjelaskan terkait pemecatan ini Ia dan dua orang lainnya akan mengajukan ke pengadilan negeri Jakarta Dalam gugatannya mengenai pencemaran nama baik dan kebohongan publik Dengan meminta 1 triliun rupiah yang rencananya akan dibagikan kepada korban Lapindo Dan merealisasikan janji-janji ical pada Munas kemarin Pasti akan kami masukkan Gugatan ke pengadilan negeri terhadap kebohongan publik Terhadap penyekatan kebohongan nama baik Terhadap tindakan melawan hukum itu akan saya melakukan Tapi apa gugatannya Yang tadi saya sampaikan tadi Kami sudah ada perbicaraan Bahwa kami akan menguat 1 triliun Dan kalau kami menanggungkan icala 1 triliun untuk menang Saya jamin dicapai oleh Allah SWT Tidak ada 1 sen pun akan kami bawa pulang Tidak akan ada 1 sen pun kami bawa pulang Itu akan kami bergunakan untuk membantu teman-teman Lapindo Kalau pun ada sisanya Kami akan membantu merealisasikan janji-janji ical Waktu Munas kemarin Setelah pemecatan ini secara otomatis ketiganya tidak bisa menjadi anggota dewan di DPR dan DPRD Meskipun ketiganya mendapatkan suara terbanyak pada pemilu legislatif kemarin Ketiga anggota Partai Golkar mengajukan gugatan terkait pemberhentian sebagai anggota Partai Golkar Karena menurut ketiganya pemberhentian itu merupakan tindakan yang diskriminatif Pemecatan tiga kader Partai Golkar Yanni Agus Gumirang Kartasasmita, Nusron Wahid, Pumpidah Hidayatullah oleh Partai Golkar berbuntut panjang Pasalnya ketiga kader yang dipecat ini merasa keberatan dengan keputusan para pimpinan Partai Golkar Ketiga kader Partai Golkar ini dipecat disinyalir tidak menyetujui keputusan Raping Nas Yang ikut dalam koalisi Merah Putih dan mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres Untuk itu Nusron Wahid sebagai salah satu anggota Golkar yang dipecat menjelaskan Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 ada rapat pleno di DPP Partai Golkar Yang isinya Partai Golkar mendukung pasangan Prabowo-Hatta Bagi yang tidak setuju mengundurkan diri Ada rapat pleno di DPP Partai Golkar Rapat pleno tersebut memberitahukan isinya ada dua Yang pertama memberitahukan bahwa Partai Golkar mendukung Prabowo-Hatta Yang kedua, bagi pihak-pihak yang tidak mau mendukung Prabowo-Hatta Yang membuat mereka keberatan kenapa yang diberhentikan hanyalah ketiga kader ini saja Padahal yang membelot tidak hanya mereka Masih ada beberapa kader partai yang masih tetap menjadi anggota partai Untuk itu mereka menganggap pemecatan terhadap ketiganya itu diskriminatif dan tidak sesuai dengan peraturan keputusan dan kebijakan Partai Golkar yang dinilai janggal Arina Nurohmah Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta Realitas pemecatan sejumlah anggota partai politik yang terpilih sebagai anggota legislatif pada file kemarin Dalam perspektif konstitusi dapat dibenarkan jika pemecatan tersebut benar-benar dilandaskan atas konstitusi partai Yakni anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari partai yang bersangkutan Pemecatan terhadap sejumlah politisi yang dinilai membelot dari partai politik pengusungnya bagi sejumlah pihak dinilai sebagai bentuk diskriminatif Karena perbedaan pandangan politik dan pilihan politik dianggap sebagai hal yang lumrah dalam sistem demokrasi Ihwal pemecatan terhadap anggota partai yang menjadi calon anggota legislatif terpilih juga dinilai dapat mengecewakan konstituen pemilihnya karena kebijakan partai Persoalan suara pemilih yang menyalurkan dukungannya kepada yang bersangkutan pun terabaikan Akan tetapi dalam perspektif ketatanegaraan yang berbicara terkait hak konstitusional partai Akan tetapi dalam perspektif ketatanegaraan yang berbicara terkait hak konstitusional partai Dalam menetapkan kebijakan melakukan pemecatan terhadap anggota partai terkait dinilai sebagai hal yang sah Selama dalih pemecatan tersebut berlandaskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan masing-masing partai politik Hal senada disampaikan pakar hukum Tata Negara Zainal Arief Mukhtar Yang juga mempertegas hak konstitusional partai dalam mengeluarkan kebijakan Untuk memberhentikan status keanggotaan bagi anggotanya yang dinilai melanggar konstitusi dari partai terkait Yang ini pelanggaran terhadap AD dan ART partai Satu kita harus begini Konstitusi adalah sendiri Tetapi konstitusi di partai itu adalah AD ART partai Dia kan dipecat dari partai Maka yang harus diperjadikan tolak ukur adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga mereka Kalau pemecatan itu confirm sama dan tidak berseberangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Menurut saya pemecatan itu bagian dari proses konstitusional Secara partai Bahwa nanti itu bisa dianggap ada motif politik bla bla dan lain sebagainya Perdebatannya kemudian Tetapi kalau di tingkat konstitusi partai saja dalam tanda kutip AD ART yang sudah bermasalah Ya mudah sekali untuk mengatakan bahwa memang ada masalah di tingkat politik Zainal Arifin juga menegaskan bahwa anggota DPR dipilih berdasarkan dukungan dari partai politik Bukan dari dukungan non-partai Jika iwal pemecatan tersebut dilakukan berdasarkan adanya pelanggaran terhadap konstitusi partai Maka dukungan publik dinilai tidak akan mempengaruhi keputusan tersebut Iksan Marsa Maya Permatasari memberitakan dari Jakarta Direktur utama PT Pertamina Karen Agustiawan mengundurkan diri lantaran keinginannya Untuk mengajar di Harvard University Menteri Perekonomian Khirol Tanjung memberi penegasan terhadap banyaknya berita yang membelokan Terkait pengunduran diri karena alasan politis atau tekanan pemerintah Karen Agustiawan benar adanya telah mengajukan permohonan pengunduran diri Kepada Menteri Negara BUMN sebagai pemegang kuasa rapat umum pemegang saham Sebelumnya sudah beberapa kali Karen Agustiawan sudah mengundurkan diri dengan alasan pribadi Yang ingin mengajar di Harvard University Menteri Koordinator Perekonomian Khirol Tanjung menegaskan Pengunduran diri Direktur utama Pertamina tersebut Tidak ada permasalahan dengan politisi atau tekanan pemerintah Dan tidak ada kaitannya dengan kenaikan LPG 12 kg Beliau pun telah sebenarnya itu berkali-kali ingin mengajukan pengunduran diri beliau sebelumnya Dengan alasan pribadi Jadi beliau tidak mengundurkan diri karena alasan-alasan politis Apalagi alasan karena mendapat pekanan dari pemerintah Dari klarifikasi tersebut Khirol Tanjung berharap tidak ada lagi polemik terhadap pengunduran diri Direktur utama PT Pertamina Dan dalam kesempatan yang sama Khirol Tanjung juga memberitahukan bahwa Karen Agustiawan akan melakukan konferensi pers lusa nanti Rizki Nurul Ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Namun berlakunya Undang-Undang tersebut Justru secara terstruktur dan masif Menghapus seluruh ketentuan mengenai keterwakilan perempuan Penghapusan pengaturan keterwakilan perempuan ini dilakukan secara masif Terhadap seluruh pasal dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2009 Yakni pasal 101, pasal 119, pasal 125, pasal 132, dan pasal 138 Sehingga dalam ketentuan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 Kepemimpinan Panitia Khusus tidak lagi mengatur tentang keterwakilan perempuan Koordinator Kepemimpinan Perempuan Yudaku Sumaningsih memaparkan Dengan adanya revisi Undang-Undang tersebut Dapat menutup peluang perempuan untuk ikut serta pimpinan alat kelengkapan dewan Keterlibatan perempuan di dalam semua aspek menjadi terhambat Karena terkesan dirugikan dengan dikeluarkannya kebijakan baru seperti itu Pada Undang-Undang MD3 yang lama pada beberapa pasal itu disana selalu tercantum bahwa Semua alat kelengkapan dewan itu dengan menyertakan keterwakilan perempuan Sesuai dengan perimbangan pada fraksi Nah entah bagaimana yang jelas Anggota dewan khususnya mereka semacam berkonspirasi begitu Menghilangkan kata-kata keterwakilan perempuan Dari seluruh pasal dan ayat yang ada di dalam Undang-Undang MD3 lama Dalam pengajuan permohonan tersebut Koalisi Perjuangan Kepemimpinan Perempuan meminta agar dalam Undang-Undang No.17 tahun 2014 Dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bahwa ketentuan tersebut Juga tetap memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi Rizki Nurul Ilmi Badranana memberitakan dari Jakarta Terima kasih telah menonton! Ya pemirsa terima kasih masih bersama kami di berita dan analisa Ribuan rumah di kawasan mewah menteng Jakarta Pusat ternyata tidak memiliki sertifikat Ribuan rumah yang ditempati oleh para artis, pejabat, dan pengusaha tersebut Terancam di sita Pemprov DKI Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama kaget Setelah mengetahui kalau aset milik Pemprov banyak yang tidak jelas Setelah dicek ternyata ada 1.200 rumah peninggalan Belanda di kawasan menteng Jakarta Pusat tidak memiliki sertifikat Sekretaris daerah DKI Jakarta Saifullah tidak membantah Kalau ribuan rumah di kawasan menteng tidak memiliki sertifikat Bahkan menurutnya rumah mewah itu sudah puluhan tahun tidak ada surat-suratnya Menurutnya proses sertifikasi tidak mudah karena semua rumah sudah ada yang menempati Kebanyakan rumah tersebut ditempati oleh para artis, pejabat, dan pengusaha Selain di menteng ada 1.281 rumah dan gedung di seluruh DKI warisan Belanda Yang mengajukan surat izin penghunian atau SIP Jumlah tersebut terdiri dari 9 kategori dan akan segera diselidiki Andri Rahmawan memberitakan untuk TVMU Presiden terpilih Joko Widodo menghadiri Sugeng Sarjadi School of Government 2014 Dalam acara ini Joko Widodo dinobatkan sebagai tokoh pemerintahan yang terbaik Versi Sugeng Sarjadi School of Government Awards 2014 Presiden terpilih Joko Widodo dinobatkan sebagai tokoh pemerintahan terbaik Versi Sugeng Sarjadi School of Government Awards 2014 Presiden terpilih juga Gubernur DKI Jakarta ini mengalahkan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Wali Kota Tri Risma hari ini Setelah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh pemerintahan terbaik Joko Widodo dipersilahkan untuk memberikan pidato di hadapan tamu yang datang Dalam pidatonya Joko Widodo menceritakan bagaimana pengalamannya saat mengikuti lomba 17 Agustus kemarin di Waduk Pluit Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa Khususnya Bung Karno dan Bung Harta Dalam malam penghargaan tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan award Sebagai pemerintahan daerah terbaik bersama pemerintahan kota Surabaya Menyisihkan pemerintahan kota Bandung Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Jakarta Memiliki izin usaha merupakan suatu kewajiban kita sebagai warga negara yang taat pada hukum Perizinan usaha juga diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang harus dijalankan oleh siapapun Tanpa dicampur tangankan retribusi dari pemerintah yang tidak bertanggung jawab Perizinan usaha diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang harus dijalankan siapapun Menteri Koordinator Perekonomian Herlul Tanjung membuat peraturan baru untuk perizinan usaha mikro dan usaha kecil menengah Peraturan izin usaha tidak memerlukan syarat administrasi Melainkan hanya dibutuhkan satu lembar kertas yang dilengkapi dengan fotokopi IKTP saja Pada awal September nanti akan dikeluarkan peraturan penyederhanaan perizinan usaha mikro Dan usaha kecil menengah setelah adanya sidang kabinet terbatas Menteri Koordinator Perekonomian Herlul Tanjung menghimbau pemerintah daerah tidak boleh melakukan retribusi pada kedua kelompok usaha tersebut Dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dikeluarkan keputusan Presiden setelah sidang kabinet terbatas Yang diagendakan rencananya pada awal September Maka akan dikeluarkan peraturan tentang penyederhanaan perizinan usaha mikro ini Dalam bentuk perpres Intinya perpres tersebut akan memberikan perlindungan kepada usaha mikro Setelah memiliki izin usaha Kelompok UM dan UKM akan memiliki perlindungan dan kepastian hukum Selain itu, kedua usaha tersebut juga akan mendapatkan pendampingan dari institusi pemerintah terkait Serta dapat memiliki akses ke perbankan Rizki Nurul Ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Sudah menjadi rahasia umum rumitnya mengurus permasalahan perizinan usaha kecil menengah atau UKM di Indonesia Termasuk pada biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok UKM tersebut Tahun ini, Menteri Perekonomian menegaskan bahwa untuk perizinan usaha sama sekali tidak dikenakan biaya apapun Kelompok usaha mikro dan usaha kecil menengah perlu memiliki surat izin usaha Semua sudah diatur dalam Undang-Undang Perizinan Usaha Akan tetapi adanya oknum yang tidak bertanggung jawab pada peraturan Sehingga selain persyaratan administrasi juga dikenakan retribusi pada setiap pemerintah daerah Menteri Koordinator Perekonomian Herul Tanjung menegaskan untuk perizinan usaha sama sekali tidak dikenakan biaya Hanya saja pada usaha kecil menengah perlu dicantumkan nomor pokok wajib pajak Karena sampai batasan omset 4,8 miliar perlu dikeluarkan dari 1% per tahun Untuk mendapatkan izin ini, maka usaha mikro tidak dikenakan biaya 1 rupiah pun Kenapa? Karena seluruh biayanya dibebankan pada APBN dan APBD Ini yang barangkali satu hal yang pertama menunjukkan bagaimana pemerintah itu berpihak kepada pengusaha mikro ini Peraturan ini harus disosialisasikan kepada kementerian-kementerian yang terkait Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih pada peraturan perizinan usaha Sebagaimana telah dijelaskan oleh Menteri Perekonomian yang secepatnya peraturan ini akan dikeluarkan awal September nanti Rizki Nurul Ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Yang pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini Terus saksikan berita dan analisa hanya di TV-mu Saya Rizki Nurul Ilmi dan kru TV-mu yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!